Tadi hari ini ya agendanya adalah perbaikan atau perubahan, apa sih penambahan gugatan. Artinya karena ada kekurangan di gugatan tersebut jadi agendanya hari ini adalah perubahan gugatan. Mempertahankan keluarga, ya itu kan bisa ditanyakan ke pesangkutan lah yang ditanyakan ke kami. Kalau kami kan posisinya sudah di pengadilan. Sejauh ini yang kami tahu prosesnya kami kan di persidangan, itu sudah kita lalui. Dan itu hasilnya kan, karena kan udah tahu gagal kan. Nah memang tidak menutup kemungkinan, tapi sejauh ini kan belum ada. Tentu, nah itu masih merupakan komitmen kami. Tetapi kita melihat ya, dinamikanya kan ini luar biasa ya. Dinamikanya luar biasa kita lihat nanti, apakah nanti gugatan ini diterima atau tidak. Kemarin sidang perceraian Ria Ricis dan Tekurian kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang yang mengagendakan penyampaian perbaikan gugatan dari pihak penggugat, Ricis dan Tekurian kompak sama-sama tidak hadir, dan hanya diwakili tim kuasa hukum masing-masing. Saat disinggung mengenai ketidakhadirannya, kuasa hukum Ria Ricis mengungkapkan jika kliennya berhalangan hadir lantaran kesibukan pekerjaan. Meski begitu, ketidakhadiran Ria Ricis sebagai penggugat tidak mengubah keputusannya. Bahkan perbaikan gugatan sudah diserahkan ke pihak pengadilan Jakarta Selatan sebagaimana agenda sidang. Lantas seperti apa kedua belah pihak menyikapi hasil persidangan kemarin? Tadi, hari ini ya, agendanya adalah perbaikan atau perubahan, penambahan gugatan. Artinya, karena ada kekurangan di gugatan tersebut, jadi agendanya hari ini adalah perubahan gugatan. Yang jelas ada perbedaan prinsip secara spesifik, kan itu kan karena sidangnya tertutup untuk umum yang jelas. Ada perbedaan antara keduanya gitu, sehingga mengajukan gugatan dari Ria Ricis. Rian belum bisa hadir hari ini, jadi karena harus ada promo film di beberapa, mungkin di sekitar Jabodetabek. Dan itu sama sekali, sudah terjadwal gitu ya. Itu hak mereka sebenarnya, saya nggak ada berkepentingan untuk menjawab ya. Karena sekali lagi saya sampaikan tadi, bahwasannya kita akan menerima apapun itunya, perbaikan kah, tambahan kah, atau penjelasan dari gugatan tersebut. Karena itu akan memudahkan kami juga untuk bisa menjawab dengan proporsional juga. Artinya jangan sampai kami juga memberikan jawaban, nanti mengambang juga. Akhirnya nggak sinkron. Nggak ketemu apa sih persoalan yang mendasar dari keduanya. Itu yang perlu kita berdasarkan sama-sama. Tapi lagi-lagi saya nggak mau bicara subtansi ya. Karena masih ada kesibukan, jadi nggak bisa hadir. Lalu kita disampaikan bahwa saya hari ini penyerahan aja, dokumen penambahan mengenai apa yang telah disampaikan oleh klien kita pada sidang perdana kemarin. Itu yang disampaikan oleh klien kita di dalam persidangan secara lisan. Jadi kemarin Majelis Hakim meminta untuk dibuatkan secara tertulis. Hari ini kita serahkan. Kami tim kuasa hukum, baik dari pihak kami maupun dari pihak penggugat, tentu harus berkolaborasi, apapun itu bentuknya. Baik untuk kepentingan klien kita masing-masing, juga berusaha untuk menjembatani. Mudah-mudahan masih ada peluang dan jalan gitu loh. Agar ini bisa selesai, tidak perlu sampai dengan proses pengadilan selesai. Oke, proses pengadilan selesai itu tidak perlu diserahkan kepada Hakim untuk memutuskan apakah ini cerai atau tidak. Jadi itu masih kita ufayakan teruslah. Maksud kami, dengan pendekatan ini paling tidak ada komunikasi. Apa sih dari pihak sebelah yang diminta, kemudian dari pihak kami juga menyampaikan. Apa sih kira-kira yang bisa menjembatani itu semua. Kekompakan kami di sidang tadi tentunya paling tidak bisa berimplikasi baiklah kepada para pihak prinsipal kami tadi. Mempertahankan keluarga, ya itu kan bisa ditanyakan ke bersangkutan lah, jangan ditanyakan kami. Kalau kami kan posisinya sudah di pengadilan gitu. Sejauh ini yang kami tahu, prosesnya kami kan di persidangan. Itu sudah kita lalui dan itu hasilnya kan karena kan udah tahu, gagal kan. Memang tidak menutup kemungkinan, tapi sejauh ini kan belum ada. Tentu, nah itu masih merupakan komitmen kami. Tetapi kita melihat ya, dinamikanya kan ini luar biasa ya. Dinamikanya luar biasa, kita lihat nanti. Apakah nanti gugatan ini diterima atau tidak. Sampai dengan titik ini tidak ada perubahan sikap sama sekali. Tapi tentunya dia harus menjalani kehidupannya tetap kan, melakukan pekerjaan-pekerjaan dia gitu. Dan untuk urusan di pengadilan, Rian sudah mengamanahkan kepada kami untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya apapun itu situasi. Dan agenda selanjutnya secara e-litigasi atau karena perkara didaftarkan secara e-court, maka program selanjutnya atau agenda selanjutnya yaitu e-litigasi. Agendanya yang pertama adalah karena tadi perbaikan, jawaban di tanggal 14. 14 Maret 2024, terus replik di tanggal 18 Maret 2024, terus duplik di tanggal 21 Maret 2024 secara e-litigasi. Nanti offline-nya atau di sidang ininya maju ke ruang persidangannya dengan agenda pembuktian di tanggal 25 Maret 2024. Hanya sekedar ngejak konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih! Pastikan bersama saya, Visa Putri. Pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumicumi.com Moana, kamu adalah cahaya dalam hidup ibu. Terima kasih sudah menjadi cahaya dalam hidup ibu. Di tengah kisru rumah tangganya yang terancam bubar serta kesibukannya dalam bekerja, Ria Ricis tetap ingin terlihat tangguh, baik sebagai wanita karir maupun seorang ibu. Dan kehadiran sang buah hati Moana menjadi penerang dalam hidupnya yang selalu menguatkan jiwa dan raganya. Hal inilah yang menggambarkan suasana hati Ria Ricis saat ini. Meski tidak mudah membagi waktu antara pekerjaan dan mengasuh putri sematawayangnya, namun hal itu tetap harus diupayakan. Atas dasar itulah, quality time bersama putri kecilnya menjadi penting bagi Ria Ricis. Di sisi lain, teku Rian masih menunjukkan harapannya untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Ria Ricis. Bukti kesungguhan Rian ialah saat ia pulang dari Jepang dan tidak lupa menjemput Ria Ricis. Usaha-usaha itu menjadi bukti kesungguhan Rian dan berharap tidak bertepuk sebelah tangan atas usahanya itu. Alhamdulillah, cuma memang kemarin istirahat karena mengurus anak, ataupun juga lagi kurang sehat. Jadi memang habis ini mau pulang lagi mengurus anak lagi. Jadi bukan pertama kali emang pekerjaan lagi di tunda-tunda sedikit karena mengurus anak-anak. Karena dari aku nikah, aku udah mendedikasikan hidup aku untuk keluarga, bukan untuk teman-teman lagi. Masya Allah. Jadi sedih kok tadi sih. Aku, Indra. Mona harus tahu ada ibu yang berusaha kuat untuk Mona. Makanya aku selalu didik dia agak sedikit tangguh. Karena dia harus tahu dunia ini tidak semenyenangkan yang orang-orang lihat. Tapi kita harus membuktikan ke orang-orang bahwa hidup ini menyenangkan. Jadi dia harus kuat. Setuju gak sih perempuan itu harus bahagia? Setuju. Oh, semangat dong, sayang. Karena Rian setiap hari jemput Mona. Tangga saya dan kalau misalnya ada hidup-idup yang luar yang gak enak, itu dalam ruangan. Insya Allah, masya Allah, maka tahu. Intinya saya mohon doanya saja. Mohon doanya saja untuk semuanya. Agak semuanya baik-baik saja. Bahwasannya, Rian selalu berusaha memberikan baju, memberikan pakaian, memberikan makanan, menanyakan dia di mana, segala macam. mengajak untuk juga bicara. Jadi hal-hal yang sewajarnya lah yang dilakukan. Tapi lagi-lagi, karena dari pihak sebelah masih bertepuk sebelah tangan, tentunya effort dan usaha nyerian harus lebih giat lagi. Kalaupun memang masih ingat membeli, ya itu satu hal yang baik saya pikir. Karena kembali lagi, mengakhiri sebuah hubungan pernikahan dengan adanya anak di antara keduanya, baiknya memang tidak diiringi dengan permusuhan atau kebenci. Apalagi sudah ada anak gitu kan, pasti ada pertimbangan-pertimbangan atau kenangan-kenangan lah. Ngelihat anaknya, wah kok perilakunya mirip ya sama suami aku. Itu kan pasti langsung ingat. Atau melihat bagaimana anak bertumbuh kembang, kan pasti ingat bagaimana mereka dulu menjalani proses kehamilan bersama, gitu ya. Dan lain sebagainya lah gitu. Jadi memang pastinya tidak mudah menghilangkan rasa cinta. Prosesnya panjang lah. Ya kan cinta kan memang membuat kita itu pasti akan selalu mengingat hal detail atau yang berkaitan dengan pasangan kita, gitu ya. Lalu kalau misalkan bercerai, apakah itu langsung hilang? Kan enggak. Cintanya kan bisa jadi masih ada. Tapi kesadaran bahwa memang mereka memiliki perbedaan visi-visi inilah yang membuat timbulnya keputusan bahwa perpisahan itu menjadi jalan terbaik. Kalau Rian sama Richus mungkin baiknya ditanyakan langsung ke beliau-beliau. Kalau saya ya, saya support siapapun adik-adik saya yang berkarya. Berkarya, berprestasi, mereka buat satu pekerjaan yang kita support satu sama lain. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu enggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu misalkan kalau orang tua gue pada akhirnya tidak menganggap gue anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue kenapa-napa dibunuh misalnya. Anak saya nikah. Kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in love, cinta untuk semua. Terlepas dari kisruh rumah tangganya yang kini di ujung tanduk, keluarga Ria Ricis tetap menyambut datangnya bulan suci Ramadhan yang tinggal menghitung hari. Kakak perempuan Ria Ricis, dalam hal ini Oki Setiana Dewi misalnya tampak begitu antusias menyambut bulan Ramadhan. Mengingat pada bulan tersebut adalah bulan penuh keberkahan. Dan yang lebih mengembirakan bagi Oki, bulan Ramadhan kali ini anak-anak sudah tumbuh besar. Yang artinya ia dapat merayakan bulan Ramadhan bersama anak-anaknya. Lantas seperti apa persiapan Oki dan keluarga menyambut bulan Ramadhan kali ini? Masya Allah ini sebentar lagi masuk bulan suci Ramadhan ini ada perasaan bercampur ya antara bahagia dan sedih gitu. Perasaan bahagia karena Alhamdulillah kalau Allah kasih izin bisa masuk bulan suci Ramadhan bisa kembali lagi sama Allah gitu. Kadang-kadang kita ini selain Ramadhan banyak jauhnya daripada Allah gitu kan. Jadi bahagia karena akan mulai rutinitas lagi dengan terawih yang setiap malam. Kami di pesantren ini tiap malam terawih tiap malam ada ustad-ustad ada guru-guru kami yang datang bersilatu rahmi mengunjungi para santri-santri itu kebahagiaan tersendiri. Kebahagiaan juga ketika sahur bagaimana kita bisa makan sama anak-anak sama keluarga itu juga kebahagiaan yang tidak terlukiskan ya. Anak-anak belajar puasa Masya Allah ketika berbuka puasa. Jadi bulan suci Ramadhan ini tidak hanya sekedar bonding kepada Allah tapi bonding kepada anggota keluarga itu kebahagiaan. Sedihnya karena terus terang memang keluarga kami tidak lengkap karena ayah sudah tidak ada ya. Allahumma firlahu wa rahmatullahu wa amin amin rabbil alamin Jadi momen-momen Ramadhan itu kan banyak teringat dengan orang tua gitu. Nah orang tua sudah tidak ada satu jadi itu juga buat sedih lah sebenarnya. Karena Allah tidak kasih kesempatan untuk ayah kami bisa melanjutkan ibadahnya gitu di dunia ini. Di Ramadan kali ini karena anak-anak sudah mulai besar mereka sudah puasa full itu sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya Mariam sudah 9 tahun Khadijah anak saya yang kedua sudah 8 tahun Ibrahim sudah 6 tahun itu sudah bisa puasa full sebetulnya. Jadi lebih banyak ngobrol sih sekarang kan anak-anak sudah besar-besar sudah tidak serepot dulu kemudian sudah mengerti tentang banyak hal jadi lebih banyak bisa diajak bicara tentang makna puasa sudah bisa diajak bicara apa sunnah-sunnah yang kita bisa lakukan di bulan suci Ramadan keutamaan-keutamaan kalau kita melakukan ibadah ini ibadah itu dan sebenarnya anak-anak kemarin bilang umah ayo kita ke kuburnya Mbah Mbah Kakung ayah saya ke kuburnya Mbah Kakung kangen pengen ziaroh kubur sebenarnya ziaroh kubur tidak harus di waktu-waktu tertentu bisa waktu kapan saja tapi kemarin anak-anak minta pengennya sebelum puasa pengen ziaroh ke kuburnya kakek mereka anak-anak bilang begitu jadi ya sekarang anak-anak sudah besar sudah jadi partner ngobrol tiap malam sudah ngobrol cerita banyak hal curhat banyak hal jadi lebih mudah memahamkan mereka tentang puasa itu sendiri dan tiap malam itu obrolannya berisi kita akan pindah ya anak ya kita akan pindah untuk menuntut ilmu mungkin kehidupan kita nggak seenak ketika di Indonesia di Indonesia kan istilahnya udah settle gitu semuanya serba ada semuanya mudah gitu semuanya kita udah tahu gitu terus saya bilang kita akan pindah jadi saya tiap malam harus mengucapkan itu supaya mereka nggak kaget nggak kaltershock gitu nggak membanding-bandingkan ya pasti membanding-bandingkan ya kehidupan di luar negeri sana sama di Indonesia yang pasti Indonesia pasti lebih anak gitu mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru di zona yang nggak nyaman mungkin jadi tiap hari pembicaraan kami ini tidak hanya menjelang Ramadan ini tidak hanya ilmu-ilmu tentang puasa Ramadan tapi juga persiapan hati supaya anak-anak siap untuk pindah karena di tahun ini yang pindah duluan itu saya sama dua anak Mariam Khadijah anak lainnya masih tinggal di Indonesia ya begitulah teman-teman semua dan kesibukan di Ramadan pasti tiap hari ada di pesantren dengan tarawih dan memang di Ramadan ini ada kenikmatan tersendiri karena nggak seperti dulu kalau dulu kan masih jaman-jamannya main sunatron segala macam memang waktunya habis di kerjaan ya sekarang memang lebih banyak waktunya di pesantren dan masih tetap dengan dakwah keliling Indonesia safari dakwah setiap weekend karena anak-anak cuma kasih izin umah kalau dakwah keluar negeri atau keluar kota bolehnya cuma nggak boleh lama-lama gitu jadi mereka juga kasih batasan gitu sehingga saya hanya weekend saja safari dakwah keliling Indonesia saya pikir penting untuk menyapa masyarakat Indonesia secara langsung melihat kondisi masyarakat Indonesia secara langsung itu penting bagi saya jadi safari dakwah itu sudah saya jalankan bertahun-tahun ya teman-teman semua nggak bisa saya tinggalkan jadi itu mungkin apa-apa yang dibilang Ramadan dan sebenarnya kami mempersiapkan diri untuk pindah karena kalau Allah izinkan teman-teman mohon doanya kami ingin sekali untuk bisa belajar lebih banyak gitu jadi kalau Allah izinkan dengan doa dari teman-teman semua semoga Allah mudahkan saya dan anak-anak bisa pindah ke Mesir di tahun ini untuk belajar untuk belajar betul-betul supaya nanti bisa bertambah ilmu bisa balik ke Indonesia itu dengan kondisi yang lebih bisa menembarkan manfaat lebih banyak kepada orang-orang jadi konsentrasinya sih lebih ke persiapan pindah gitu karena tahun ini insya Allah akan umroh kemudian akan haji setelah haji nanti insya Allah akan langsung pindah ke Mesir progresnya seperti apa saat ini suami saya lagi ada di Turki dan akan ke Mesir saat ini lagi ada di luar karena beliau akan mempersiapkan beliau akan survei tempat tinggal yang akan ditempati nanti kemudian akan pilih-pilih sekolah untuk anak-anak juga jadi persiapannya sekarang udah dalam tahap yang kalau dari segi tempat tinggal sekarang sudah lagi dicari-cari kalau dari segi sekolah ada beberapa sekolah yang memang kita sudah bidik ya memang kita sudah tuju sekarang lebih ke persiapan saya maupun anak-anak kita lebih ke persiapan banyak belajar sih salah satunya belajar bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berdukung supaya ketika sekolah di sana bisa langsung masuk gitu jadi tiap hari disebukan dengan belajar-belajar persiapan untuk sekolah di sana ya umroh nanti insyaallah setelah setelah lebaran umroh keluarga inti ya saya ibu kemudian ada suami anak-anak saya kemudian banyak dari pesantren juga tiap tahun alhamdulillah ada donatur yang luar biasa yang membiayai teman-teman kita yang hufasin ya para penghafal Quran selalu tiap tahun memang kita berangkat umroh kemudian nanti haji insyaallah haji bareng adik-adik juga insyaallah kalau Allah izinkan kita lihat ya kadang-kadang kan kita rencana haji tapi kadang-kadang entahlah visanya atau apanya gak tahu tapi kita berencana untuk haji insyaallah jadi mohon doanya supaya semuanya berjalan dengan sesuai rencana kalau untuk haji memang kami mendaftar ya insyaallah ya tapi kan kita gak tahu nanti Allah panggil atau tidak gitu tapi rencananya hajinya memang ini masih rencana manusia teman-teman mohon doanya ya kita gak pernah tahu tapi kita merencanakan ada haji bersama dengan adik-adik sih tapi nanti kalau sudah pasti nanti saya akan kabar di teman-teman untuk minta doa dari teman-teman semua nah selesai sudah Cumi Lovers saksikan terus Cumi Camp Indep kabar lengkap mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya dan jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube Cumi Cumi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax